Halo guys, saya Bintang Senja, Dalam video ini saya ingin share sesuatu yang sangat suka tentang Dust Time Oke, sekarang kalian bisa download file dari link di deskripsi di bawah Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memberikan environment lighting yang bisa dilakukan dengan menggunakan word setup dari sini Jadi kalian hanya mencari environment texture, kemudian buka image Dan ini saya mendapatkan dari Pixabay Oke, saya mencari image ini Sekarang saya akan mulai mengubah setting di sini, seperti GPU Compute Jika kalian tidak bisa mencari ini, pilih ke User Preferences, kemudian pilih System Dan pilih CUDA Anda juga bisa menggunakan CPU jika kalian ingin Jika kalian tidak mempunyai GPU untuk Compute Sekarang saya akan mulai dengan 50% Dan Render Samples Saya bisa mencari ini dengan 100% Oke, ini akan baik-baik Oke Oke, hal lainnya adalah untuk memastikan kita menggunakan Film Lock Encoding Base Untuk kelihatan kita menggunakan Base Contrast Selanjutnya saya akan menggunakan Curve tapi sekarang ini hanya mencari Dan kita mulai mengubah viewport setting ke Render Untuk melihat bagaimana kelihatan dengan Lighting dari environment texture Oke Sekarang saya akan mengubah ini ke Node Editor Dan kemudian saya akan memilih world setting di sini Oke, yang pertama yang saya harus lakukan Karena kita menggunakan Film Lock Encoding Base Kita bisa mengubah kelihatan dengan lebih tinggi Seperti 50% Oke Saya pikir 50% terlalu kuat Oke Saya akan membuatnya 10% Ini adalah file normal JPEG Tidak ada HDR image Ini adalah file standard image JPEG Bagus untuk interior ini Oke Ini adalah yang pertama Yang kita coba memberi environment lighting Yang kedua adalah Seperti yang ini, jadi saya just press G, sorry saya harus ada screen cast, dan saya press G, Y, dan kemudian coba menunjukkan di atas window Dan untuk size, saya akan menggunakan rectangle disini Dan saya akan mulai dari 3 meter, karena saya tahu interior yang saya model sendiri sudah dimasukkan oleh penggunaan yang sebenarnya Untuk size Y, saya pikirnya 6 meter, dan sekarang saya berotakan ke X, saya press R, kemudian X, kemudian coba menunjukkan 90 meter Jadi sekarang saya akan mulai untuk menunjukkan di sini Dan masukin di sini, seperti XB as window Sekarang saya menunjukkan kemungkinan portal, karena kita tidak perlu emisi di sini, hanya portal lights Karena portal lights itu mengoptimasi lighting exterior, jadi kita cek ini Jadi parameter yang lain seperti strength dan color sudah hilang Sekarang saya akan menunjukkan kemungkinan Dan saya akan menunjukkan kemungkinan lgt area portal 01 Kemudian saya akan menunjukkan kemungkinan Kita akan menunjukkankan kemungkinan y barat ini Dan kita akan menunjukkan kemungkinan di sini Dan kita sih menunjukkan kemungkinan Gw bakal jadi seperti itu Oke, bagus, ada sesuatu di sekitar ini Dan ini juga portal, jadi sekarang kita bisa lihat Kalo kita ga pake portal Kita lihat kalo kita ga pake portal light Ini agak dark dan lebih banyak noise, tapi sekarang kalo kita pake portal Ini menunjukkan kebunan dari luar Bagus, bagus, bagus Oke, selanjutnya Buat fill light di living room Jadi sekarang Gw bakal gunakan solid lagi Dan coba duplikasi ini Gw bakal gunakan seperti ini Dan rotasi sedikit Gw bakal pilih global Air, X, dan 90 Oke, sesuatu seperti itu Dan masukin di top Di ruang Jadi gw bakal pake portal Karena gw butuh light Gw bakal gunakan lebih tinggi Gw bakal ganti Dari interior Seperti ini Oke Dan Laatnya gini aku mainkan ber給 max bounce Karena Tox M.F Render. Render. Jadi Masukin Gitu Nah Buat light ini akan menjadi black body karena saya ingin memiliki temperatur, saya ingin memiliki sedikit warna jadi jika saya tekan shift Z lagi, kita bisa lihat sekarang ruang kami mendapatkan lampu lain dari lampu ini ini bagus karena dari komposisi kita diarahin ke ini dari recording terakhir saya kehilangan yang ini dan saya copy lagi ke scene ini karena kita benar-benar butuh bintang yang random di punggung dan lagi kembali ke lighting, saya mencoba menunjukkan fokal point ke area ini jadi kita bisa mencoba menjelaskan area ini, gunakan area lights yang kita kreasi sebelumnya kita sudah bikin beberapa light yang akan datang ke area ini jadi hal lainnya kita bisa menunjukkan poin lamp di dalam ini, biar saya lagi mengubah ke mode solid ya, mari kita buat poin lamp di sini jadi ya, putusnya di sana dan kemudian untuk poin lamp, saya juga akan menggunakan black body dan kemudian temperaturnya akan menjadi 3500 untuk strength, saya akan menggunakan light fall off node untuk memastikan kawadratik oke, kalau kita mau bikin konstan linear kita bisa, tapi di sini ini kita bisa menunjukkan kawadratik untuk 100 sekarang kita lihat lagi di viewport kita lightingnya bagus sekarang yang lain yang kita bisa dibubahin Oke, biar gw ganti preview ini ke 100 karena kecil di navigasi gw Jadi, sekarang gw bakal bikin lampu lain yang gw bakal bikin area ini ngecewakan gede, dan gw bakal bikin lampu lain butuh area, tapi sekarang gw bakal putusnya di sini kemudian coba bikin rektengkel atau 2 m atau 2 m kemudian coba buat yang ini Gw just press R 2x Gw cuma mau fill area ini sedikit lebih ke tabel ini Atau mungkin 1.5 Lalu warna saya akan mengubah ke bluis Mungkin seperti ini Yang terakhir bakal oke Lalu kita lihat, jika gw tekan Shift C, ini terlalu susah atau terlalu jelas Jadi gw pake strength 5 Sekarang kita cek render kita Kita pake solid lagi, coba save dulu Kita coba render sekarang Mari kita lihat setting lain Denoising bagus, Radius 8 bagus Kemudian 50% Dan kemudian Render Samples, gw pake 500 Dan untuk all clamp direct dan indirect, gw pake 5 Light Threshold adalah 0.01 Oke, mari kita coba render lagi Oke, sekarang render sudah selesai Dan gw bisa lihat ini dusk Kita bisa adjust curve Tapi Aku sudah set up yang ini Tapi Ya, mari kita mulai Oke Dan Oke, kita mulai Dan dan first thing we can try is brighten up our brightness okay something like this and then try to lower the black level like this one and to put or to gain some contrast on the scenes okay and I will try to put blue lights like a bit down and then try to add bump up the red okay so we have a like a purple is kind of look something like this it's cool okay I think right now it's the lighting is look really good but let's see the final render okay I will put it 100% and then try to put samples about 1000 okay Oh sorry, another thing is I put some depth of field here As you can see the chairs on the foreground is kind of blurry because I make a focus locator like to this standing lamp here if you can see this one it's empty focus locator and the camera it's focusing to this stuff here but it doesn't really matter now because we're talking about lighting first okay so let's see the final render okay now the render is finished and as you can see here I think it's good enough for our starting point to the next step of giving materials to this interior okay you can see now if if I try to choose false color you can see that there is no such a red color here so it's good that's good and so another thing maybe I can increase it like make it a bit down and then try to make a contrast again okay the last thing I can try to simple compositing like I already I already make it here I use a backdrop here and press V on the thing I just delete this one okay basically I put some glare here okay to put some glow on the on the lights and then make some blur with false Gaussian okay and then edit here okay and then the glare is coming to the top and then blur is on the second image okay and then put it here yeah I think we can also try to put a hue saturation value put it here okay make and lower the saturation not that not that much but I think 0.95 gonna be okay okay yeah and try to lower it a bit more yeah I think it's good for now so if you enjoy the video please give a thumbs up and subscribe for the video for more blender videos like this tips and tricks and vlogs from me thank you for watching and see you on the next video bye